Yosua 9 ayat 3-15 Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka Sedang segala roti bekal mereka telah kering Tinggal remah-remah belaka Demikianlah mereka pergi kepada Yosua Ketempat perkemahan di Gilgal Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu Kami ini datang dari negeri jauh Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua Kami ini hamba-hambamu Tanya Yosua Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya Dari negeri yang sangat jauh Hamba-hambamu ini datang Karena nama Tuhan, Allahmu Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia Yakni segala yang dilakukannya di Mesir Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja Orang Amori itu di seberang Sungai Yordan Sihon Raja Hezbon Dan Og Raja Basan Yang diam di Astarot Sebab itu para tua-tua kami Dan seluruh penduduk negeri kami Berkata kepada kami demikian Bawalah bekal untuk di jalan Dan pergilah menemui mereka Dan berkatalah kepada mereka Kami ini hamba-hambamu Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami Inilah roti kami Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah Pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu Tetapi sekarang lihatlah Telah kering dan tingga remah-remah belaka Inilah kirbat-kirbat anggur Yang masih baru ketika kami mengisinya Tetapi lihatlah telah sobek Dan inilah pakaian dan kasut kami Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka Dan mengikat perjanjian dengan mereka Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka Judul rendungan ini Tidak meminta keputusan Tuhan Dalam renungan ini Ayat yang menjadi ayat utama adalah Yosua 9 ayat 14 Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan Sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu di Yosua 9 Kita membaca dan mendapatkan beberapa poin penting Pertama Yosua dan orang-orang Israel memperhatikan yang kelihatan Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan Mereka melihat penampilan, fisik, dan bekal orang-orang Gibeon Karung-karungnya, kirbat-kirbat anggurnya, kasut-kasutnya, pakaian-pakaiannya Remah-remah rotinya Padahal sebenarnya Gibeon adalah kota yang besar Dan semua orangnya adalah pahlawan Tercantum dalam Yosua fasal yang ke-10 ayat ke-2 Tidak salah kita melihat Tetapi meminta keputusan Tuhan adalah mutlak Arti nama Yosua adalah Yehova itu keselamatan Bila Tuhan adalah juruselamat kita Sepatutnya kita senantiasa meminta keputusan Tuhan Yang ke-2 Yosua nampaknya memandang enteng perjanjian Karena mengandalkan akalnya Perjanjian yang dibuat bukan hal sembarangan Karena berhubungan dengan janji eksklusif Tuhan Istilahnya kovenan Dengan orang-orang Israel Serta bapak leluhurnya Tuhan telah berfirman untuk menumpas habis orang-orang Gibeon Yaitu orang-orang Hewi Yang tercantum dalam ulangan 20 ayat 16-18 Supaya mereka jangan mengajar Israel Berbuat dosa kepada Tuhan Pada zaman Yeremia Seorang nabi palsu bernama Hananya Justru berasal dari Gibeon Bacalah Yeremia fasal 28 ayat 1 Perjanjian tersebut berlaku untuk selamanya Terbukti bahwa Saul bersalah Saat membunuh orang-orang Gibeon Di 2 Samuel fasal 21 ayat 1 Catatan di sana adalah Daud melakukan hal yang kebalikannya Daud menanyakan petunjuk Tuhan Waspadalah dalam setiap pilihan-pilihan hidup kita Mintalah keputusan Tuhan Tanyakan petunjuk Tuhan Walau kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan Tetaplah percaya dan berdoa Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah dalam doa Dan permohonan dengan ucapan syukur Semoga firman ini bermanfaat bagi rekan-rekan Terima kasih